Habib Rizik Syihab belak-belakan saat membacakan nota keberatan atau pleidoi atas tuntutan jaksa dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Rizik menuding kasusnya ini merupakan dendam politik terkait dengan Basuki Cahaja Purnama alias Ahok. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur PNJAKTIM, Rizik membacakan sendiri pleidoinya yang diberi judul, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman kriminalisasi maulid Nabi Muhammad SAW via pidanaisasi pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes dan balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman. Dia lantas mengawali pleidoi dengan pembacaan sejumlah ayat suci Al-Quran. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan hingga digelarnya persidangan Sampai pembacaan pleidoi ini saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik olipigarki terhadap saya dan kawan-kawan, Ucap Rizik membacakan pleidoinya dalam sidang di PN Jaktim, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 Persoalan balas dendam itu disebut Rizik bermula dari aksi bela Islam 411 dan 212 pada tahun 2016 yang dilakukannya agar Basuki Chahaja Purnama alias Ahok Yang saat itu menjadi gubernur DKI Jakarta diadili terkait dugaan penistaan agama Setelahnya berlanjut pada pilkada 2017 saat Ahok yang disebut Rizik didukung menjadi calon gubernur DKI Jakarta Kemudian berlanjut ke pilkada 2017 di Ibu Kota Jakarta, ketika itu Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari Presiden dan para Menterinya, hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh ASN di Ibu Kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok, tuturnya. Rizik yang merasa Ahok tidak pantas menjadi gubernur DKI Jakarta itu lantas berupaya menjegal Namun menurutnya hal ini berbalik serangan padanya Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi, sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami, bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar, kata Rizik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!